Intro Akibat gugur dalam proses evaluasi paket elang pengadaan barang dan jasa, Jumat pagi belasan kontraktor di Moro Jambi berunjuk rasa di depan kantor unit layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Moro Jambi. Para vendor ini memprotes sekaligus mempertanyakan terkait dugaan tidak netralnya kebijakan pihak ULP setempat. Dalam orasi yang dilakukan, pengunjuk rasa menuding ada unsur penyimpangan yang dilakukan oleh pihak ULP Kabupaten Moro Jambi. Menurut pendemo, akibat proses evaluasi yang dinilai tidak transparan, membuat sejumlah vendor yang telah mendaftar digugurkan. Padahal kata pendemo, mereka sudah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, pendemo juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya diantaranya meminta agar dugaan adanya aktor intelektual dibalik semua yang terjadi, ditangkap dan diadili. Sementara menanggapi aksi protes ini, Saprinal Kepala ULP Moro Jambi menyebut jika persoalan ini hanya miskomunikasi saja. Kami menyampaikan aspirasi bahwa asalnya ada proses tahapan lelang yang hari ini mengangkaki aturan, mengangkari mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan bersama. Artinya hari ini ULP Moro Jambi tidak netral, terindikasi tidak profesional, bahwasannya mereka melaksanakan pelelangan, semuanya tidak lagi mengacu kepada aturan yang ada. Usai menyuarakan tuntutan yang dikawal ketat aparat kepolisian, seluruh pendemo diberikan kesempatan bertemu pihak ULP melalui mediasi yang difasilitasi asisten dua bidang ekonomi dan bangunan, David Rozano, dan pihak kepolisian Polres Moro Jambi, di mana pertemuan ini menghasilkan lima kesepakatan. Di antaranya mengirimkan surat ke LKPP Republik Indonesia terkait SDP yang digunakan dalam Kabupaten Moro Jambi, dan ULP berkomitmen melaksanakan rekomendasi dari LKPP terhitung dikeluarkannya rekomendasi tersebut. Lalu terkait dokumen lelang BLP Kabupaten Moro Jambi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Masalah itu saya tengok tadi memang adanya miskomunikasi. Jadi, ada miskomunikasi terkait ada sedikit gangguan di aplikasi itu. Dari aplikasi SDP ini. Jadi, berita acara yang di-upload dari kawan-kawan ponja itu tidak terbaca di aplikasinya teman-teman pendor. Jadi, itu setiap kita sama-sama disikapi dan setiap sama-sama... Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.